Anggaran IKN naik di tengah jalan, apa penyebabnya dan apapun dampaknya ke depan? Kami akan bahas ini bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Jonas Joko dan peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Tauhid, saya ke Anda dulu. Pemerintah bilang alasan anggaran terus naik ini karena kebutuhan dan infrastruktur untuk penguatan infrastrukturnya. Menurut Anda apakah ini hal yang wajar sebagai bagian dari pembangunan atau justru ada yang perlu diperbaiki lagi soal perencanaan pembangunan IKN ini? Saya kira memang yang pertama ya dalam pembangunan fisik memang seringkali terjadi katakanlah perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan dan itu perlu ada antisipasi begitu ya. Nah problemnya adalah dalam proses perencanaan anggaran seolah-olah bahwa sekarang kenaikan anggaran ya itu mudah sekali untuk disepakati tanpa ada persetujuan dari katakanlah DPR ya. Padahal seolah-olah bentuk perubahan anggaran itu harus melalui persetujuan DPR ya. Melalui mekanisme katakanlah pembahasan anggaran. Nah kami khawatir dengan model begini ini akan bukan saja kalau lihat tadi trendnya perkembangannya nanti bisa lebih meningkat lagi dan ini kemudian akan berdampak tentu saja pada alokasi yang akan ditetapkan secara total untuk IKN yang sekitar 90 triliun itu akan bisa habis pada tahun mendatang ya. Mungkin tahun ini sekitar 75 berarti isinya 15. Kalau model-model seperti ini dibiarkan ya memang akan luasa begitu. Tapi konsekuensinya tentu akan memberikan dampak bahwa untuk tahun mendatang akan semakin terbatas. Nah kenaikan anggaran ini yang menurut saya ya apa seharusnya sudah diperhitungkan dan dari awal melihat perkembangan fisik di lapangan maupun lain sebagainya sehingga bisa dikonsolidasikan batas maksimum dengan batas yang harus dibelanjakan pada tahun ini sehingga tidak menimbulkan tekanan fiskal yang cukup signifikan pada tahun berjalan. Begitu Mas. Karena kalau kita merujuk lagi dari beberapa kali ditanyakan kepada pemerintah alasan kenapa kemudian pembangunan ini sedikit terhambat karena faktor cuaca makanya kemudian ada teknologi modifikasi cuaca yang coba diupayakan. Apakah ini bisa diterima alasannya bahwa anggaran bisa membengkak karena itu atau justru sebetulnya ini harusnya sudah dipikirkan jauh-jauh waktu menurut Anda Mas Tauhid? Ya saya kira kan kalau perencanaan yang baik ya kan berarti kan memang sudah memperkirkan faktor-faktor seperti tadi ya faktor geografis kemudian cuaca dan sebagainya itu sudah ada dalam perhitungan apalagi daerah-daerah yang sangat rentan misalnya di daerah situ merupakan juga daerah resapan ya daerah sebagian mungkin bukan daerah dengan curah hujan tinggi begitu ya sehingga itu juga menjadi faktor yang cukup diperhitungkan. Nah kalau ini tidak diperhitungkan maka khawatir bahwa pembakan anggaran ini akan selalu terjadi pada setiap periode dan kekhawatiran ini sehingga akan komitmen terhadap batas maksimum katakan 20% pada akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah kami khawatir trust ini yang diberikan masyarakat bisa berkurang lama kelamaan begitu Mas. Oke Mas Joe merespon hal ini tampaknya masih ada perencanaan yang kurang matang sejak awal pembangunan IKN sehingga kok mengapa kemudian tiap bulan untuk realisasi anggaran 2024 saja tiap bulannya itu naik terus begitu. Gimana Anda merespon itu? Yang pertama apa namanya saya ingin sampaikan dulu Mas bahwa anggaran IKN itu kan ada Rp466 triliun. Di awal ini diklar pertama Rp466 triliun kemudian menggunakan anggaran APBN itu kurang lebih sekitar 20%nya angkanya Rp89,4 triliun itu anggaran tahap pertama apa tahap awal untuk apa tahap yang di cover oleh APBN dari mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Sampai hari ini data yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenkiw itu jelas sekali Mas bahwa realisasi 2022, 2023, dan 2024 total itu baru Rp75 triliun. Itu yang pertama. Jadi kalau dibilang ini nggak ada perencanaan kok dan segala macam, tidak. Ini semua justru dilakukan perencanaan yang matang, yang baik. Tetapi karena, ini karena nih, karena teman-teman di PUPR itu kerjanya luar biasa dengan semua speed yang dilakukan dan percepatan-percepatan yang dilakukan maka ada beberapa post-post proyek yang akhirnya itu juga dilakukan juga. Misalnya contoh, jadi dari data kami itu tidak ada itu Mas terkait tadi perubahan cuaca dan segala macam itu nggak ada tuh anggaran untuk modifikasi hal-hal seperti itu terkait dengan apa yang disampaikan perubahan keuangan. Misalnya, ada duplikasi jembatan Pulau Balang. Kenapa duplikasi ini dilakukan? Karena jembatan yang lama itu kalau nanti dipakai untuk trafik ke IKN, itu pasti tidak memungkinkan. Lalu ada jalan tol, kemudian ada hunian pekerja tahap 2, percepatan penyediaan air minum, pembangunan jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi primet. Ada tujuh proyek yang akhirnya itu dilakukan sekarang sehingga terjadi kenaikan. Tetapi secara besar, anggaran yang sudah ditentukan di awal sampai hari ini belum melebihi itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Nah sarana-prasarana itu sebelumnya belum terpetakan jauh-jauh waktu, Pak? Oh sudah, sudah. Sudah terpetakan. Tetapi sekarang ini itu ditarik, dipercepat begitu, Mas. Karena memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang misalnya contoh ada kebutuhan yang terkait pembangunan pasar dan puskesmas di kawasan dunian ASN. Jadi karena kawasan duniannya itu sudah jadi di beberapa titik, kalau itu nanti ASN menempati maka kan dibutuhkan juga untuk ada pasar, kemudian ada puskesmas untuk bisa sebagai fasilitas-fasilitas pendukung. Itu yang terkait anggaran, Mas. Yang kedua adalah yang namanya realokasi dan rekomposisi anggaran itu dimungkinkan. Selama pengelolaannya itu dilakukan dengan prudent, transparan, dan tepat sasaran. Jadi ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan pada malam ini bahwa terkait perencanaan IKN tidak ada yang keluar dari rencana. Tetapi justru ada percepatan-percepatan yang harus dilakukan dikarenakan kerja dari teman-teman PUPR dan tim yang ada di lapangan itu luar biasa begitu. Oke, Mas Tauhid di satu sisi kalau dari kantong APBN sisa anggarannya kalau dengan asumsi 90 triliun dipakai untuk pembangunan IKN itu sisanya 15 triliun lagi. Kalau betul jadinya 2022-2024 terpakai 75 triliun. Tapi di sisi lain Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa nilai investasi yang masuk untuk pembangunan IKN itu 56,2 triliun. Menurut Anda masih bisakah kemudian kita bertumpu pada sisa APBN 15 triliun ini? Atau kemana arahnya dengan kantong pos anggaran kita yang ada sekarang untuk pembangunan IKN yang mau tidak mau suka tidak suka ya harus tetap berjalan? Ya saya kira begini, APBN itu biasanya sebagai buffer ya. Ketika swasta katakanlah mengalami perlambatan biasanya APBN menjadi buffer apapun bentuknya misalnya perumahan untuk ASN begitu ya atau FASUM atau FASOS begitu termasuk sarana pendidikan kesehatan yang mungkin ya katakanlah swasta mungkin masih sedikit berinvestasi di situ. Nah kami khawatir ketika katakanlah tadi dikatakan bahwa baru 56 begitu ya padahal swasta diharapkan bisa berinvestasi 253 triliun begitu ya. Nah ini kan kekurangannya katakanlah banyak sekali padahal tadi Presiden terpilih mengatakan 3-5 tahun ini harus sudah operasional begitu ya. Jadi kami khawatir bahwa ya 15 triliun yang sisanya dari APBN itu kurang begitu ya dan itu bahkan 15 triliun kalau kita lihat trennya bahwa 3 tahun ini adalah meningkat ya kalau hanya 15 triliun mungkin satu kuartal dikatakanlah 2025 sudah selesai, sudah habis. Nah ini ya padahal itu masih banyak kebutuhan yang tidak bisa didanai oleh swasta begitu ya yang kemudian memberikan ruang ada kemungkinan saya menerka bahwa ada kemungkinan APBN akan jauh lebih besar dari target 20% itu sendiri. Ini yang saya lihat karena kalau misalnya secara fisik akan sangat kelihatan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilakukan terutama untuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk sebuah IKN begitu mas. Oke berarti sekarang harapannya tertumpu pada proses investasinya ini mas Joe dengan angka yang sekarang dikantongi 56,2 triliun itu yang dilaporkan oleh Presiden untuk mempercepat ini gimana kemudian kan sudah ada keluar tuh HGU sampai hampir 2 abad kemudian ada program golden. Nah ini salah lagi. Kalau abadnya gimana tuh? Jadi mas Tifal ini saya berkesempatan ini untuk menjelaskan HGU 2 abad, HGU 2 abad ini. Nah oke. Jadi yang namanya HGU itu ada 2 siklus untuk bisa diberikan. Siklus pertama itu ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan tetapi yang terpenting adalah yang pertama itu diberikan 35 tahun. Kalau dalam 5 tahun ini lalu ada komitmen keseriusan dan seterusnya lalu dinaikkan menjadi tahap kedua dan ketiga yang total satu siklus itu 95 tahun. Kalau satu siklus setelah 95 tahun itu berjalan itu bisa dimungkinkan untuk berpanjang. Jadi tidak, sekali lagi mas, tidak bundling 1 190 tahun orang investor masuk langsung diberikan. Itu clear ya mas ya? Jadi saya seringkali di kompas berkali-kali saya menyampaikan hal-hal ini. Nah terkait dengan investor dari apa yang disampaikan oleh Pak Basuki sebagai kepala otorita itu sudah disampaikan. Ada 472 LOI, dari 472 LOI itu teman-teman OIKN itu bekerja dengan sangat keras, itu melakukan verifikasi, itu dinyatakan hanya 220 yang layak disebut investor. Karena sisanya itu hanya kontraktor, kemudian supplier, konsultan. Nah dari 220 itu akhirnya itu kemarin ada sekitar 60 investor yang inilah pemerintah membuat Satgas Percepatan Investasi. Jadi berbagai persoalan, permasalahan yang menjadi kendala di mana 60 investor ini untuk melakukan realisasi itu dibantu antara OIKN dan Satgas Kementerian Lembaga yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Dan yang paling memperkuat mas dari apa terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN dan investor, ditunggu-tunggu oleh teman-teman investor dari beberapa komunikasi saya dengan investor adalah komitmen. Komitmen dari yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo untuk melanjutkan tentu dengan segala upaya bahwa Ibu Kota Negara ini sebagai sebuah bentuk lompatan kemajuan menuju Indonesia maju. Sudah berapa lagi bertambah jumlah nilai investasi ya kemungkinan Pak? Masih terus diproses tetapi kurang lebih ada 60 investor yang saat ini sedang dari tadi yang jumlahnya sekian-sekian ada 60 dan 60 itu ada 6 investor yang sudah siap dari Jepang, China, Korea untuk masuk ke perkantoran, perhotelan, dan perumahan sebagai sebuah sarana pendukung adanya Ibu Kota Nusantara terutama perumahan itu mas. Karena kalau perumahan itu sudah terbentuk biasanya nanti akan ada investor-investor lokal, investor lain untuk kembali masuk untuk memenuhi lingkup-lingkup yang ada di wilayah sekitar IKN. Oke, Pak Joanos Joko mewakili kantor Saat Presiden terima kasih. Mas Tauhid Ahmad mewakili Indef juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam semuanya. Makasih Mas Tifal, makasih. Makasih.